Terima kasih, selamat malam hari ini studio dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dan mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini, taktik BUM kembali akan membawakan para peserta yang telah berhasil minggu-minggu lalu dan juga tentunya mereka akan menyajikan acara pertandingan yang seru malam ini. Baiklah, kita tunggu saja siapa mereka. Bung Olan, silahkan. Masih bertahan sampai minggu ketiga, bukti ketangguhan dari arsitek mandiri rurusan Universitas Indonesia yang bertekad maju terus, selancar bersepeda gunung dan berselancar angin. Insinyur Sabtono. Selamat malam. Sarjana ekonomi jurusan manajemen juga dari Universitas Indonesia adalah koordinator proyek pada PT. Philip Seralin Elektronik. Tetap langsing dan bugar karena gemar olahraga, terutama jogging. Riza, pria utama Sarjana ekonomi. Selamat malam. Selamat malam, selamat datang. Bung Tono dan Bung Riza. Bung Tono, Anda ini sudah memasuki minggu keberapa, Bung? Keempat. Keempat ya? Bung Tono, melihat Bung Riza bagaimana, Bung? Kira-kira apakah menurut Bung Tono mendapat lawan yang tangguh malam ini? Wah, kelihatannya cukup tangguh nih dari penampilan. Oke, baiklah. Dan Bung Riza, Bung Riza sebagai seorang proyek manajer, Bung ya? Bukan, proyek koordinator. Proyek koordinator. Dan kalau dalam proyek koordinator ini, bagaimana? Apa yang dilaksanakan, Bung? Iya. Kita selain di Philips, selain supplier daripada lighting ya, lighting system, kita juga memberikan pelayanan berupa konsultasi mengenai lighting itu sendiri. Oke, baiklah Bung Riza. Dan pemirsa, kita segera akan melihat bagaimana serunya pertandingan antara Bung Riza dan Bung Tono malam ini. Tapi sebelumnya simaklah pesan dari sponsor kami. Baiklah, pemirsa. Kita lanjutkan acara ini dengan langsung maju kepada babak pertanyaan. Baik, Bung Tono, Bung Riza. Di balik sembilan monitor Sony ini terdapat sembilan kategori pertanyaan, yaitu legenda. Silahkan pilih. Kesehatan, olahraga, flora dan fauna, film, serba serbi, musik, dan siapa dia? John Kupiter akan mengacak. Baik, silahkan sang penantang Bung Riza untuk memilih di antara monitor Sony ini. Saya pilih serba serbi. Baik, monitor Sony yang paling tengah. Ya, pertanyaannya adalah, samudera pasifik mempunyai kedalaman rata-rata yang lebih dibanding samudera yang lain. Bahkan sebuah bagian kecil yang terletak dekat dengan guam mempunyai kedalaman 11.033 meter. Tempat ini disebut Marianas Trens. Apakah sebutan untuk bagian laut yang terdalam? Pelung, talung. Iya, tepat. Kalau pelung itu ayam, Bung. Oke, baik. John Kupiter. Silahkan, Bung Tono. Film. Film, iya. Baik, pertanyaannya adalah, mari lihat display di belakang saya ini. Lewat film Surabaya 45, ia berhasil meraih Piala Citra sebagai sutradara terbaik pada festival film Indonesia 1991. Sahur Sepuh adalah pula film hasil karyanya. Siapakah sutradara ini? Iman Tantowi. Iya, tepat sekali. Memang biasanya kalau sutradara itu kurang begitu dikenal Pak wajahnya ya. Tapi walau bagaimanapun dia adalah seorang sutradara besar di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. John Kupiter. Bung Riza, silahkan. Legenda. Anda ambil legenda. Baik, pertanyaannya adalah, sebelum panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram, ia mendapat wahyu di sebuah pantai. Konon di pantai itu, ia berjumpa dengan Nyiroro Kidul yang pada waktu tertentu muncul dari dasar laut. Legenda ini hidup di masyarakat setempat hingga pantai itu menjadi tempat keramat. Apa nama pantai yang dimaksud? Parang Tritis. Iya, tepat sekali. Parang Tritis di Jogja. Bung Riza pernah mendapat wahyu di sana, Bung. Oke, langsung. John Kupiter. Bung Tono, silahkan. Untuk menghambat Bung Riza, saya pilih siapa dia? Baik, pertanyaannya. Time passes. Even marathon runners get tired. But I am slave of the revolution. Yang diartikan adalah, waktu berlalu, bahkan pelari maraton pun bertambah lelah. Tetapi saya budak daripada revolusi. Begitulah ungkapan sentimental tokoh revolusi ini. Ia memulai perjuangan bersenjatanya dengan menyerang Garnison Moncada pada 26 Juli 1953. Persis lima tahun, lima bulan, dan lima hari kemudian, ia pun berhasil menggulingkan diktator Fulgansio Batista. Yaitu pada malam tahun baru 1959. Untuk menghambat Bung Riza, siapakah tokoh revolusi yang dimaksud? Simon Bolivar. Salah. Saya akan nemparkan kepada Bung Riza. Apabila Anda berhasil menjawab, maka Anda langsung menang babak pertama dan mendapatkan uang sejumlah 300 ribu rupiah. Siapakah tokoh revolusi yang dimaksud? Fidel Castro. Iya, tokoh revolusi. Dan Anda berhasil memenangkan babak pertama ini dengan uang sejumlah 300 ribu rupiah. Sayang sekali Bung Tono. Terlewat sedikit Bung. Baiklah, terima kasih Bung Tono. Anda telah bertahan 4 minggu dan malam ini harus taklu kepada Bung Riza. Dan bagi Bung Riza, sekarang marilah kita maju kepada babak bonus. Baik, Bung Riza, di balik monitor Sony ini terdapat angka-angka yaitu 10-50 dan sebagainya tugas Bung Riza menjumlahkan sehingga sejumlah 500. Atau cukup tak dan tik saja, maka Anda akan mendapatkan 500 ribu rupiah dari Hastin Bank. Tapi jangan sampai terpilih halilintar. Karena akan hangus 500 ribu rupiah itu. Oke, bagaimana Anda telah siap? Ya. Baiklah, Zion Computer akan mengacaknya. Silahkan, Bung Riza. Tiga. Tiga, kita buka. Iya, permulaan yang lain, 150. Nah, saya ada 350 lagi. Sembilan. Sembilan, kita buka. Tidak apa-apa, Bung Riza. Memang rupanya 500 ribu masih belum menasib. Tapi Anda telah mendapatkan 300 ribu rupiah. Dan Anda berhak untuk maju kepada babak berikutnya dengan mendatangkan peserta baru. Tapi seandainya Anda tadi berhasil memenangkan 500 ribu, maka Anda maju kepada babak Mega Bonus. Dan kita melihat ada apa di balik babak Mega Bonus. Bila saja Anda berhasil, maka berhak berhak hadiah ke Mega Bonus sudah menanti. Sarana aneka informasi Anda dilengkapi dengan kecanggihan televisi berwarna 20 inci dari Funai. Depositus nilai 1 juta rupiah adalah rizki tak tertuka dari khas dinpeng yang pantas dipercaya. Ketepatan waktu ditentukan oleh keunggilan cameos, arloji mekanik gaya masa kini. Penampilan Anda bertambah modis dengan sepatu mosquito yang penuh gaya. Guru spring bed membuat tidur Anda nyaman dan sehat. Perlengkapan utama bagi rumah Anda disempurnakan dengan pompa air dari Injaya Dunia Pompa Air. Nah demikianlah tadi hari-hari yang kami telah persiapkan untuk babak Mega Bonus ini. Tapi rupanya masih belum bisa dan kita akan maju kepada babak berikutnya dengan mendatangkan penantang baru. Baik selamat Bung Riza. Dan baiklah bagi pemirsa kita akan segera melihat siapa yang menjadi penantang bagi Bung Riza. Kita akan mendatangkan seseorang yang masih muda dan dinamis. Dan dia tentu saja siap dengan penampilannya malam ini. Siapa dia? Kita tunggu saja. Bung Nolan silahkan. Di perusahaan minyak Konoko Indonesia jabatannya adalah planning analis sumber daya manusia. Cocok bagi sarjana teknik perminyakan ITB yang kemar baca, diskusi, dan olahraga. Insinyur Arwan Syah Johan. Selamat datang. Baik selamat datang Bung Johan. Bung Johan Anda sebagai seorang planning analis di perusahaan minyak Bungnya di mana Bung? Konoko Indonesia. Konoko Indonesia ya Bungnya. Dan apakah Anda ini sudah mendalami bidang perminyakan ini sudah lama Bung? Ya, saya kuliah 5,5 tahun ditambah pengalaman kerja 5 tahun di bidang perminyakan. Dan apa yang dilakukan oleh seorang planning analis Bung? Mereka merencanakan pemakaian tenaga kerja perusahaan. Dalam beberapa waktu ke depan juga kita merekrut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan. Oke, baiklah Bung Johan. Terima kasih dan mudah-mudahan malam ini Anda akan bisa memberikan penampilan yang terbaik. Dan bagi pemirsa sebelum kita masuk pada babak berikutnya, kita simak pesan dari kami. Baiklah pemirsa, kita masuk pada babak pertanyaan berikutnya. Nah, Bung Johan, Bung Riza, mari kita lihat di balik 9 monitor Sony ini. Kami mempersiapkan 9 kategori pertanyaan yaitu novel, negarawan, olahraga, profesi, sejarah, serba-serbi, bangunan bersejarah, film, dan astronomi. Zion komputer akan mengajaknya. Astronomi. Astronomi, ya pertanyaannya adalah nama planet-planet yang ada dalam tata surya kita selalu diambil dari nama dewa dalam mitologi Yunani dan Roma. Namun ada satu planet yang lain sendiri. Planet apakah yang dimaksud? Bumi. Iya, tepat sekali. Baik, kembali. Zion komputer. Bung Johan, silakan. Olahraga. Anda pilih olahraga. Iya, baik. Pertanyaannya adalah, Sweden pernah menduduki posisi puncak dalam beberapa cabang olahraga. Tenis misalnya. Tercatat nama Bjorn Bohr, Matt Willender, dan Stephen Eckberg. Tercatat pula nama, Stellan Bengston, Horgan Persson, dan Jan Ove Waldner. Dalam bidang olahraga apakah kejuaraan itu mereka raih? Tenis meja. Iya, tepat sekali. Anda pengamal tenis meja, Bung? Iya. Oke, baik. Zion komputer. Bung Niza, silakan. Film. Film. Baik. Suatu survei mengatakan bahwa film ini adalah yang paling banyak menampilkan adegan ciuman. John Barrymore memberikan 127 kali ciuman pada Mary dan Estelle Taylor di film itu. Apa judul film yang diawali dengan kata Don itu? Ah, sayang sekali. Lupanya Bung Riza jarang berciuman. Ya, Bung Johan, langsung saja. Apakah judul film yang diawali dengan kata Don itu? Don't Forget Me. Salah. Masih salah juga. Yang benar adalah Don Juan. Don Juan, ya. Bukan Don Forget Me. Oke, baiklah. Oke, baiklah. John Computer. Baik, silakan Bung Johan. Negarawan. Anda pilih Negarawan. Ya, baiklah. Pertanyaannya adalah ketika pesawat yang membawa Yasser Arafat hilang dalam perjalanan dari Sudan ke Tunisia, Maka Kepala Penasehat PLO meminta bantuan bekas Presiden Amerika ini untuk menyampaikan permohonan bantuan satelit Amerika guna mendeteksi pesawat yang naas itu. Bekas Presiden ini adalah pemerah karsa perjanjian perdamaian Camp David antara Mesir-Israel. Siapakah bekas Presiden yang dimaksud? Carter. Jimmy Carter. Iya, tepat. Terima kasih.